Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para pensiunan semuanya Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam menjalankan Aktifitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sehat Bahagia Dan sukses selalu Mari kita simak bersama Bapak Ibu informasi penting dari PT Taspen Ini untuk kelangsungan Biaya pendidikan Bapak Ibu semuanya Yang termasuk di dalam Tunjangan Anak-anak yang Akan tetap Mendapatkan tunjangan Di masa-masa Sekolah Maka tidak akan hilang Bila mana Bapak Ibu melakukan Perpanjangan atau update SPTB Nah untuk itu Mari kita simak bersama Jangan lewatkan Segera update SPTB Bapak Ibu Para pensiunan ya Sesuai arahan Taspen Berikut langkahnya Nah Bapak Ibu Mari kita simak bersama ya Sesuai arahan dari PT Taspen Bahwa Bapak Ibu harus update SPTB ya Untuk itu Mari kita simak Langkah-langkahnya Dari PT Taspen Sebelum Kita Membahas Lebih lanjut ya Bapak Ibu silakan Untuk subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Ke grupnya lainnya Terima kasih Terima kasih Mari kita simak bersama Bapak Ibu harus lapor Pembaharuan ya SPTB Pensiunan PNS Ditetapkan oleh Taspen Mulai bulan Mei 2024 Nah ini bulan ini ya Diimpun dari Klik pendidikannya Kabar terbaru Dari Bapak Ibu Pensiunan PNS Yang memiliki SPTB Atau Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Bapak dan Ibu Pensiunan PNS Dapat mengupdate Atau memperbarui SPTB Dengan langkah-langkah Yang mudah Tak perlu datang Langsung ke kantor Taspen Pensiunan PNS Bisa Update SPTB Hanya dari rumah Saja Berikut ini Disampaikan oleh Taspen Untuk Bapak Ibu Dan Pensiunan PNS Untuk memperbarui SPTB Melalui aplikasi ISPTB Satu Yaitu Download Aplikasi ISPTB Di Google Playstore Dua Masukkan Notasi NIP Ya KPE Tiga Masukkan Tanggal Lahir Ya Ini Formatnya DD Tanggal MM Bulan Dan YYY Itu Tahun Ya Kemudian Yang keempat Adalah Masukkan NIC Ya Masukkan NIC Nah Setelah Langkah-langkah Di atas Setelah Dilakukan Pensiunan 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 Bisa Bisa Cek SPTB Dan Memperbaruinya Selain Memperbarui SPTB Di aplikasi ESPTB Tersebut Juga Dapat Untuk Update Beberapa Data Berikut Nah Di update Juga Data Berikut Ini Update SPTB Kemudian Juga Update Data Diri Yang ketiga Update Data Keluarga Nah Itu Ya Jadi E SPTB Itu Bisa Digunakan Untuk Update SPTB Bisa Update Data Diri Dan Bisa Update Data Keluarga Nah Untuk Kriteria SPTB Pula Dihususkan Bagi Penerima Pensiunan Janda Duda Dengan Batasan Usia Berikut SPTB Janda Adalah Penerima Pensiunan Dengan Usia Kurang Dari 60 Tahun Sedang Pengisi SPTB Duda Isianya Kurang Dari 70 Tahun Ketentuan Dalam Memperbarui SPTB Tersebut Akan Mulai Berlaku Sejak Bulan Mei 2024 Demikian Informasi Mengenai Update SPTB Bagi Pensiunan PNS Ini Disampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bapak Ibu Mesti Memperhatikan Agar Tidak Ketinggalan Sehingga Hak Ibu Itu Tidak Hilang Nah Untuk Itu Silahkan Update SPTB Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyimak BD Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Berikan Dukungan Subscribe Like Isi Kommentar Dan Share Video ini Ke Grup BLN Terima Kasih Atas Berantian Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai